Walet besi jilid 14. Orang itu ternyata sama sekali tidak terluka, berpura-pura sekarat dan menggunakan kesempatan untuk menangkapnya adalah tindakan yang sangat picik. Ini jelas adalah tipuan Cu Siaw Tian yang lain. Wie Kie Hang kembali merasa bimbang. Apakah orang ini sungguh adalah hayahnya? Kalau memang benar, untuk apa? Dia berbohong pura-pura sekarat. Bagaimana kalau seandainya dugaannya salah? Gerakannya sangat cepat, kekuatannya pun luar biasa. Namun orang itu tidak tampak menggunakan tenaga apa-apa hanya saja setelah bahunya dicengkram, betapapun Wie Kie Hang berusaha melepaskan diri, dia tidak bisa. Mengapa kau kembali ke sini? Orang itu bertanya. Aku mendengar kalau anda terluka, karena itu aku segera berlari kemari. Kalau kau berbaik hati pada orang lain, kau sudah menjahati dirimu sendiri. Ternyata orang ini masih sempat memberikan petua padanya. Kau yang sudah datang sendiri kemari mengantar nyawa. Jangan menyalahkanku. Entah bagaimana caranya, namun hati Wie Kie Hang mendadak menjadi dingin. Dia berbicara dengan tenang. Aku punya satu pertanyaan untukmu katakanlah. Siapa namamu? Memang ada urusan apa denganmu? Ada urusan yang sangat besar, aku segera datang kemari karena seorang keluarga sedang terluka di sini. Seorang keluarga? Keluarga siapa? Aku Wie Kie Hang menjawab dengan suara keras apa hubunganmu dengannya? Dia adalah ayahku. Coba kamu lihat sendiri, apakah aku mirip ayahmu? Hati Wie Kie Hang sungguh terasa dingin. Katakanlah ayahnya tidak ingin mengakuinya, dia tidak mungkin memperlakukannya seperti ini, dan berkata seperti ini padanya. Tadi Boh Tan Ping sudah memberitahuku kalau ayahku sedang terluka di sini. Karena itu aku segera pergi kemari. Kalau tidak demikian, untuk apa aku datang kembali masuk ke dalam bahaya setelah kau menyuruh aku pergi menjauh? Ternyata kau sudah ditipu. Ini adalah balas budi seorang anak siapa nama ayahmu? Wie Kie Hang. Wie Kie Hang? Siapa yang memberitahumu kalau ayahmu masih hidup? Sudah banyak orang yang memberitahuku. Bahkan Tia Tian pun mengatakan padaku. Aku beritahu. Ayahmu sudah meninggal dari dulu betulkah? Di mana dia meninggal? Seperti kabar yang beredar. Dia meninggal ketika pergi keluar kota menunaikan tugas. Bagaimana dia meninggal tentu saja dibunuh orang. Siapa yang sudah membunuh ayahku? Sebenarnya ini adalah sebuah rahasia besar, namun sekarang sepertinya sudah tidak penting lagi. Orang yang membunuh ayahmu adalah Cu Xiaotian. Mengapa? Mengapa dia membunuh ayahku? Menurut dugaanku, Leng Tai ya sudah mengutusnya pergi keluar kota untuk menyelidiki satu hal. Kalau hal ini memang diketahuinya, pasti akan merugikan Cu Xiaotian. Kalau begitu siapa dirimu? Aku adalah orang kepercayaan Cu Xiaotian. Aku juga pembunuh bayarannya. Tapi tadika sudah melepaskan aku dan kakak. Itu karena aku masih memiliki hati nurani. Aku pasti menolong pemuda yang berjiwa luhur. Ada pepatah yang mengatakan, kalau membantu seseorang, bantulah sampai selesai. Kalau mengantarkan seorang Buddha, antarlah sampai ke barat. Sayang aku memiliki prinsip. Kalau mencoba membunuh orang, aku tidak akan mencoba membunuhnya untuk kedua kali. Kalau menolong orang, aku pun tidak akan menolong kedua kalinya. Lagi pula tadi Cu Tai ya tidak tahu kalau aku ada kesempatan untuk membunuhmu. Sekarang jebakan ini sudah dipersiapkan olehnya. Kalau aku tidak membunuhmu, dia pasti tidak akan mengampuni diriku. Aku masih ingin bertanya padamu, jawab dengan jujur sebagai permintaan terakhirku. Silahkan. Akhir-akhir inikah sudah membunuh berapa banyak orang? Tidak sedikit siapa saja? Kebanyakan yang mati sudah dibunuh oleh Cu Hui Tai ya, Leng Tai ya, masih ada Hiong Ki tidak salah. Mengapa harus membunuh mereka? Aku hanya membunuh berdasarkan perintah, kalau kau mau tahu alasannya, sebaiknya kau bertanya pada Cu Siao Tian. Apakah sekarang kau mendapat perintah untuk membunuh aku dan tuto aku? Betul. Sebentar lagi Tu Leng pasti akan menyusul kemari kemana perginya Tia Tian. Tia Tian orang beralis putih ini tertawa dingin. Seharusnya dia sekarang sedang ada di sebuah kuil dan menjadi seorang nikoh. Wie Kie Hang mengernyitkan kening. Apa maksud kata-katamu? Tadi dia masih ada di sini berdebat dengan Cu Siao Tian. Perempuan itu bukan Tia Tian yang sesungguhnya kalau begitu siapa dia? Dia adalah anak kandung Cu Siao Tian. Hanya saja rahasia itu tidak pernah diberitahukan pada siapapun. Sekarang semuanya tiba-tiba menjadi jelas bagi Wie Kie Hang ternyata dia dan Tu Leng sudah ditipu dari awal. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Aku tidak mengerti. Semua orang sudah membuat masalah ini menjadi pelik dan berputar-putar. Untuk apa melakukannya? Baiklah. Aku tidak ingin kau terlahir lagi sebagai hantu penasaran. Sebaiknya aku sekaligus menjelaskannya padamu. Pada waktu itu orang-orang mencelakai Tia Tliong San memang demi merebut harta yang dimilikinya. Sebuah berlian raksasa berwarna merah darah. Hanya saja setelah kejadian itu, tidak seorang pun menemukan berlian tersebut. Cu Siao. Tian selalu menduga kalau berlian itu sudah jatuh di tangan Leng So Hiang. Hanya karena waktu itu kedudukan Leng So Hiang sangat tinggi, Cu Siao Tian hanya bisa menelan ludah dan memendam-dendam. Dia tidak berani berbuat apa-apa tidak lama pemerintahan berdiri. Semua kuasa yang dimiliki oleh Leng So Hiang jadi hilang. Barulah Cu Siao Tian kembali mengusut masalah ini. Tiba-tiba dia menyadari kalau Tia Tliong San tidak pernah memiliki berlian merah darah raksasa sama sekali. Tanda petik. Wia Kie Hang mendengarkan penjelasan ini dengan penuh konsentrasi. Sepertinya dia mendadak lupa kalau nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Orang itu melanjutkan kata-katanya. Setelah Cu Siao Tian mengerti tentang hal ini, dia berpura-pura berkata kalau berlian merah darah itu ada di dalam tangannya, berdasarkan janji yang sudah dibuat sebelumnya, seharusnya hasil penjualan berlian itu dibagi berlima. Seorang seharusnya mendapat sekitar 50 ribu uang orang luar negeri. Namun dia tidak bersedia membayarkan uang sebanyak itu dia lalu mencoba melemparkan kesalahan pada Leng So Hiang. Dan Leng So Hiang setuju pada keinginannya begitu saja? Leng So Hiang sangat menyukai berlian dan permata. Tentu saja dia menyetujuinya. Dia lalu membuat siasat. Dia menyuruh anak perempuannya berpura-pura menjadi nona Tiat Yan dan keluar membereskan masalah. Dia ingin membuat Leng So Hiang yang penasaran tidak lagi mengejar-ngejar masalah berlian ini pada awalnya, Cu Siao Tian hanya ingin membereskan orang-orang ini dia tidak menyangka kalian berdua terus mengejar masalah ini dan tidak sedikitpun melepaskannya. Akhirnya Cu Siao Tian terpaksa membunuh kalian juga. Wiyaki Yehang merasa ingin menangis keras-keras, namun kesempatan untuk menangis pun sudah meninggalkannya. Orang itu tidak berhenti menjelaskan. Hiong Ki juga terus mencoba menyelidiki tentang kematian Tiat Leong San. Tidak disangka pendekar tua itu juga sudah berhasil ditipu Cu Siao Tian. Dia salah menyangka nona walet yang palsu sebagai Tiat Yan anak kandung Tiat Leong San yang asli. Terakhir dia harus mati terbunuh. Hening beberapa saat. Sepertinya semua penjelasan sudah dikatakan oleh orang ini. Sekarang sudah tiba waktunya, tiba-tiba dia berkata sambil mencabut sebuah pisau dari sarung yang terikat di pinggangnya. Pisau yang dipegang tangan kanannya bersinar kebiruan di bawah sinar lampu kamar. Pisau ini memiliki ornamen yang unik. Mendadak Matu Yekie Yehang bersinar-sinar. Dia segera bertanya. Dari mana kau mendapat pisau itu? Ini adalah barang jarahan kemenangan pertarungan barang jarahan? Kejadiannya sudah sangat lama bertahun-tahun yang lalu, Cu Siao Tian sudah menyuruhku membunuh seseorang. Aku menemukan pisau unik ini padanya. Karena itu aku mengambilnya dan menggunakannya sampai sekarang. Huh! Ternyata kau yang sudah membunuh ayahku mendadak emosi Wee Kie Yehang meledak. Dia tidak menghiraukan kalau dia bisa mati setiap saat. Sekarang aku akan membuat perhitungan denganmu. Wee Kie Yehang, sebenarnya karena aku sudah membunuh ayahmu, aku tidak ingin membunuhmu lagi. Karena itu tadi aku sudah menolongmu sekali. Namun tidak diduga jalan langit yang aman tidak kau pilih, kau malah menyusuri jalan neraka yang menuju kematian. Ini tidak bisa menyalahkanku. Orang yang beralis putih menempelkan pisau Wee Cengkeleh Wee Kie Yehang. Air mati Wee Kie Yehang meleleh, tidak disangka dia akan menyusul ayahnya, bahkan mati dibunuh oleh pisau milik ayahnya sendiri. Dia memendam dendam yang mendalam. Dia tidak rela semua ini berakhir begitu saja, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wee Kie Yehang hanya bisa menutup mati dan menarik nafas dalam-dalam. Tahan. Mendadak terdengar teriakan keras dari luar kamar. Suara itu adalah suara tuliong. Pembunuh beralis putih lepaskan dia. Wee Kie Yehang terbengong-bengong melihat tuto aku yang dipujanya selama ini. Untuk apa aku mematuhimu? Ingatkah kau pernah berkata kalau kau masih mengabdi padaku sampai batas waktu kontrak? Tapi kau yang mengatakan kalau kau tidak butuh bantuanku lagi? Ketika mereka berdua sedang berdebat, konsentrasi pembunuh beralis putih sudah teralihkan. Wee Kie Yehang tiba-tiba teringat pada Bu Tia Chui. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri seperti Bu Tia Chui waktu itu, segera. Dia mengayunkan tangannya ke arah selangkangan pembunuh beralis putih. BUU KK. Pembunuh beralis putih sama sekali tidak menyangka Wee Kie Yehang akan berlaku seperti itu dia langsung merasa kesakitan yang teramat sangat sampai dia nyaris tidak bisa bernafas. Cengkraman tangannya pada bahwa Wee Kie Yehang segera melonggar, dan dia menunduk kesakitan. Wee Kie Yehang segera bergeser ke sisi tutu akonya. Mendadak dua buah bayangan melesat masuk ke dalam ruangan, sebentar saja Cu Siaw Tian dan Tia Tian sudah berdiri di hadapan mereka. Tidak, bukan Nona Tia Tian. Dia seharusnya bermarga Cu, jadi namanya adalah Cu Yan. Cu Siaw Tian tertawa dingin dan berkata, Tu Leong, Wee Kie Yehang, kalian berdua sungguh dua anak kecil yang tidak tahu diuntung. Aku sudah berulang kali mencoba melarang kalian ikut campur dalam urusan ini, namun kalian tidak pernah mau mendengarkan, sekarang mengapa kalian tidak memejamkan matuk kalian dan mati baik-baik ini kesempatan terakhir mematuhi permintaanku. Tu Leong memohon Cu Siaw Tian dengan suara memelas, Cu Taiya, saat itu kau sudah membunuh ayah kandung. Wee Kie Yehang, apakah kau masih tega membunuhnya lagi? Lepaskanlah Kie Yehang, aku rela mati untuknya. Kalau aku mati semua akan baik-baik saja. Anggaplah ini sebagai care untuk membalas semua hutang budiku. Huh! Kalau membasmi rumput liar tidak sampai ke akarnya, musim semi nanti pasti akan tumbuh tunas baru. Ketika semua orang sedang lengah seperti ini, tiba-tiba Wee Kie Yehang mengeluarkan sebuah pisau kecil yang disembunyikannya. Dia segera melemparkan pisau ini ke arah Cu Siaw Tian. Pisau ini melesat bagaikan panah yang terlepas dari busurnya. Tidak ada seorang pun kecuali Wee Kie Yehang yang menduga pisau ini datang meluncur. Namun pisau ini tidak berhasil mencapai sasaran. Tera Aang! Tiba-tiba terdengar suara besi beradu dengan besi. Pedang gigi gergaji Boh Tan Ping sudah menepis pisau sesaat sebelum mengenai Cu Siaw Tian. Entah kapan atau dari mana dia masuk, namun kenyataannya dia ada di dalam bersama mereka. Situasi sangat tidak menguntungkan, kalau mereka harus bertarung sekarang posisinya empat orang melawan dua. Kie Yehang, ayo cepat lari Tu Leong tiba-tiba menjerit. Tidak Wee Kie Yehang menjawab dengan suara menyayat hati, Tuto Ako, kita mati bersama-sama. Biarkan orang-orang jahat ini melihat kematian kita dan menyesali perbuatannya. Hahaha, Cu Siaw Tian tertawa keras-keras bagaikan orang gila. Di tengah tawanya yang menggelegar, tiba-tiba terdengar suara nyaring seorang perempuan yang terdengar lembut. Omitohut. Siapa di sana? Segera Cu Siaw Tian bertanya seorang perempuan berpakaian serba putih dan berkepala botak. Untuk memasuki ruangan, perempuan ini masih berusia sangat muda, namun kedua matanya bersinar terang bagaikan api yang berkobar. Tampaknya kecuali Tu Leong dan pembunuh beralis putih, semua orang memandang ke arah nikoh perempuan itu dengan tatapan kebingungan. Tu Leong memperkenalkan dirinya dengan singkat. Beliau adalah anak perempuan asli Tiat Leong San yang bernama Tiat Yang dia bercerita semenjak kecil, sudah tertarik dengan ajaran agama Buddha dan sangat mencintai ayahnya Tiat Leong San. Ketika ayahnya dicelakai, dia mendapat pukulan batin yang sangat keras. Namun dia juga sadar kalau peristiwa itu dapat dipandang dari sudut pandang yang lain. Itu adalah kesempatan baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kuil dan menjadi nikoh sesisa hidupnya. Rupanya semua orang sudah mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Nikoh ini hanya membungkuk dalam-dalam sebagai tanda salam. Sekarang semuanya sudah berakhir. Semua kartu sudah terbuka, dan semua orang sudah terkumpul di dalam kamar tempat semua orang dibunuh. Keempat orang, Cu Siaw Tian, Tiat Yan Gandungan, Boh Tan Ping dan pembunuh beralis putih, berdiri bersebelahan dan menatap Tuliong, Wie Kie Hang dan Nikoh yang berdiri sebelah menyebelah di seberang mereka. Yang tersisa hanyalah pertarungan terakhir. Wie Kie Hang menatap pembunuh beralis putih dengan tatapan tajam. Dia menyimpan dendam yang besar padanya. Dia sudah menipunya selama ini dan dia pula yang sudah membunuh ayah kandungnya Wie Kie Hang. Sekarang dia harus membalaskan dendam dan merebut kembali pedang pusakannya. Tuliong juga menatap Boh Tan Ping dengan tatapan tajam. Boh Tan Ping tampak menghindari tatapannya. Bahu kanannya masih terasa nyeri. Daging yang sudah lepas tidak bisa dipasang kembali dengan mudah. Namun tetap suatu saat bisa pulih. Hanya saja rasa kesal yang ada di dalam hati tidak akan hilang kalau tidak terlampiaskan. Tuliong tidak sungguh ingin membunuhnya. Dia berharap Boh Tan Ping bisa merubah jalan hidupnya dan berbuat baik di kemudian hari. Nikoh tidak berambut, berpakaian serba putih hanya menatap lantai. Dia tidak melihat metu siapa-siapa. Sebaliknya nona tiat dan gadungan yang menatap dirinya dengan tajam. Dia tidak suka nikoh ini muncul di tengah acara dan membongkar jati diri aslinya. Dia tahu kalau menyerang seorang nikoh adalah dosa, namun dia tidak mengindahkannya. Dia tahu nikoh juga manusia, dan manusia yang satu ini adalah manusia yang sedang dipalsukan dirinya. Mereka semua sudah memilih lawannya masing-masing bahkan sebelum mereka memasuki ruangan tempat pertarungan terakhir ini. Sepertinya semuanya sudah diatur oleh takdir. Cu Siao Tian melihat kiri dan kanan, menyadari kalau ketiga anak buahnya akan melawan ketiga orang pemuda yang pernah dekat dengan dirinya. Dia hanya tertawa dingin. Tawanya sangat panjang dan tanpa berhenti. Untuk saat ini dia tidak memiliki siapapun untuk dilawan. Ketika Tawa Cu Siao Tian masih membahana, semua orang bersiap-siap untuk menghadapi lawannya masing-masing. Suasana menjadi tegang. Tawa Cu Siao Tian menjadi aba-aba dimulainya pertarungan terakhir. Setelah Tawa Cu Siao Tian terhenti, pertarungan terakhir pun dimulai. Nikoh tidak berambut masih menatap lantai ketika Tawa Cu Siao Tian berhenti. Sementara itu Tia Tian gadungan sudah meluncur ke arahnya dengan teriakan lengking tinggi khas perempuan, pisau kecil yang tajam sudah terhunus ke depan. Mendadak Nikoh menutup matanya dan mengangkat kepala. Dia kembali mengucap Pomi Tohut dan mendadak membuka matanya. Matanya berkilau terang. Metu ini menatap metu, Tia Tian palsu dengan tajam. Nikoh sudah disumpah untuk meninggalkan hidup ke dunia wian dan berlatih diri. Tampaknya Nikoh ini sudah melatih diri dengan baik. Dia memiliki kekuatan batin untuk mengelabui lawan yang memandang matanya. Setelah Tia Tian palsu memandang matanya, dia tampak seperti orang yang kebingungan. Dia berhenti dan memandang kesekeliling, Nikoh ini tidak membuang waktu. Setelah Tia Tian palsu terkena hipnotisnya, dia kembali menunduk memandang lantai dan berjalan menuju Cu Xiaotian. Pertama-tama Cu Xiaotian tampak kebingungan melihat tingkah anak perempuannya, dan sekarang dia tampak mulai gemetar ketakutan. Setelah Nikoh itu sampai ke hadapannya, dia kembali menutup metu dan menegadahkan mukanya pada Cu Xiaotian. Kembali dia berkata Omi Tohut dan membuka mata, matanya kembali berkilau. Cu Xiaotian tampak terhuyung-huyung. Nikoh ini hanya menutup metu dan berjalan kembali ke tempatnya semula.